Islam itu lahir dari kitab yang turun Sebentar, Islam itu lahir dari kitab yang turun Sebentar, Islam itu lahir dari kitab yang turun Makanya kemarin kita bahas, kenapa Nabi Isa masih oe, masih nenek diberi kitab Karena, ya bagi orang Kristen, ya gereja, kekristanaan itu lahir bukan dari kitab yang diturunkan kepada Isa Atau nggak ada kitab yang diturunkan kepada Isa Kekristanaan itu lahir dari peristiwa kebangkitan Sang Mesias Nah, Nabi Yahya ada ya? Ada di Yuhud, Sholeh, Iyak, Iyak, Zakyriya, Mutay, Yahya, Isa Kok dia pembaptis, anehnya ya? Bapak Buka Al-Anam sekarang, surah 6, binatang ternak, ayat 85 Bapak ada Quran, tidak? Nggak bawa ini Nggak bawa Pak, saya bacakan ke Bapak ya Al-Anam, ayat 85 Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas Oh benar, benar, benar Tapi jangan dikatakan pembaptis dong Kalau di Islam mana ada baptis-baptis Pak, Yahya itu orang Arab atau orang Yahudi, Pak, menurut Bapak? Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu orang Arab atau orang Yahudi? Kok nggak ngerti? Nabi Zakaria, Zakaria itu artinya Tuhan Yah, Yahweh remembers Yahweh mengingatku, itu arti nama Zakaria Kemudian arti nama Yahya atau Yohanan Itu artinya Yahweh pemurah Kemudian Nabi Isa, itu namanya Yeshua Artinya Yahweh menyelamatkan Kemudian Nabi Ilyas itu namanya Eliyah Artinya Yahweh adalah Allahku Kok nggak ada yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala ya disini Ini nama-nama teoforik, Pak Jadi Al-Anam nomor 85 Akhir 85 itu adalah teoforik Yang saya kenal ya Entah-entah Yang saya kenal Nabi Adam, Nabi Idnis, Nabi Nuh, Nabi Khud ya Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, terus siapa lagi itu Nabi Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishab, Nabi Yaakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub Nabi Efef, 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 Efef Nabi Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkipi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas Ilyasak, Yunus, Zakaria, Masakriyah Anaknya Zakaria namanya siapa? Nabi Yahya, Isha, Muhammad Ya sudah, Zakaria, Yahya, Isha, Ilyas Nabi Zakaria itu kan terkenal Kalau di Islam, Nabi Zakaria itu orang yang sabar dan tabah Ia tidak memiliki keturunan Nggak memiliki keturunan dia Zakaria sama Yahya itu orang Arab atau orang mana, Pak? Iya, kata Ibu tadi mempunyai anak Sebentar, kalau menurut keyakinan Islam, Nabi Zakaria itu Kalau nggak salah, nggak mempunyai anak Hingga sampai dia wafat Aduh, Pak Aduh, 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 Aduh Ibu Sofi, Ibu Sofi Oh iya, 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 iya Kemudian dia memiliki anak, iya, iya, iya Dia memiliki anak Bapak baca Al-Imran dong Oh, berarti iya, 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 benar, benar Dia katanya Iya, iya, iya Bernama siapa gitu anaknya, lupa saya Mungkin anaknya itu Nabi juga, ya Anaknya Yahya Anaknya Yahya Oh, yang disebut, ya, ya, oke, oke, oke Nyambung, nyambung, nyambung Menyalah Hahaha Saya nggak tahu, Pak Saya nggak tahu Nabi Yahya itu anak-anak Maksudnya, Pak Namanya Yahya Bukan nggak tahu, lupa Namanya Yahya Masa apa hubungannya? Hubungannya, ya ada dong Apakah Yesus waktu itu Udah lahir, Bu Tapi bukan dalam rangka Untuk membangkis Membaptis dalam ajaran nama Tapi, Pak Chris Nutron Ya Karena Nabi Yahya kan belum lahir Nabi Yahya kan belum lahir Pak, 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 pak Pak, 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 pak Pak Mun'ir Pak Mun'ir Zakaria sama Yahya itu orang mana, Pak? Ini loh kudusnya udah hampir datang ini Iya, ini loh kudusnya Sudah mulai masuk, ya Zakaria sama Yahya itu Orang mana, Pak? Tak tanyain saya belum pernah baca-baca cuma baca-baca dikit tentang Nabi Nabi ini ada oke, kalau misalkan kata ibu tadi Yahya itu membaptis apakah Yesus sudah lahir waktu itu? namanya memang Nabi Yahya pembaptis Bapak Iki ya apa? memang Nabi Yahya itu menurut bapak orang Sepanyol orang Itali pak walaupun dia membaptis tapi kan bukan dalam rangka ingin membaptis dalam kerajaan orang mana? menurut ibu orang mana? aku tanya kalau benar dapet ayo aku mau buka Mbah Google ya sudah tanya Google alaihi salam dulu apa kata Nabi Google tak entah nih Ibu Sofi Ibu Sofi ya halo? ada dengar gak Bu Sofi? aku gak tau suara aku dengar gak? Bu Sofi dia bagaimana bisa 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 mendengar Rauh Kudus kenapa gak bicara dengan aku sedangkan yang diisi oleh di dalam diri dia itu adalah Al-Quran gitu kan dia hanya berpatokan pada Al-Quran itulah firman Tuhan padahal sesuatu kan sebuah pertentangan salah satu adalah firman Tuhan yang satu bukan gitu tapi Nabi Zakaria ya ya weh gak ngerti ini kan teweo repot ya nih pak oke oke saya nebak-nebak nih Nabi Zakaria itu orang Yahudi eh nah Nabi Zakaria itu orang Yahudi dimana yang betul? orang Yahudi tapi waktu itu Yahudi itu ada dimana? Yahudi ada dimana? loh Yahudi bangsa agama oke 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 saya terimot 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 dalam ajaran Kristen loh pak baptisan itu sudah ada sebelum Kristen pak eh aduh waktu itu pak eh baptisan itu namanya mixpot di dalam ajaran Yahudi pak eh aduh 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 boyok kepegel pak eh ratusan tahun sudah ada baptisan baptisho pak eh iya baptisan itu artinya lahir apa pertobatan membersihkan diri menyucikan diri gitu loh pak eh udah gak pak eh ada lagi baptisan itu sudah ada sebelum Yesus pak Yesus tidak menemukan baptisan udah 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 nah sekarang Yahya pembaptis dibaptis bisa dibaptis dan apa-apa aku gak dibaptis kapan mau sipgoh bapak baca dong al-bangkoros 1-3-8 tidak ada baptisan atau sipgoh yang lebih baik daripada sipgohnya Allah baca pak kapan bapak mau sipgoh pak tanyain sekarang apakah itu kan saya coba buka-buka google malah kemio malah ke panas makan makanya kalau cara-cara membaptis itu gimana sih pak disik apa ini apa kok kepental mulu ini kalau kalau cara membaptis itu gimana sih ibu kalau dalam kisitannya itu mantra bacaannya itu nabu bacaannya bacaannya mungkin pak pras atau pak charlie pak silahkan masa gak hafal kamu berarti belum dibaptis ya ibu oh itu tugas pendeta apakah ibu mau diajarkan membaptis dalam cara islam ikuti saya bu ya ikuti saya asyadu asyadu itu artinya opo pak bapak itu asyadu ikuti ikuti aja ikuti aja bapak itu kami itu gak melihat bagaimana kami bisa bersaksi kalau kami gak melihat apa yang ada sekarang aku tanya nih pak aku tanya katanya tuh islam rahmatanil alamin untuk alam semesta kenapa pak bapak kok apa-apa mesti pakai bahasa arab apakah Allahnya bapak tidak bisa bahasa lain selain bahasa arab karena bahasa arab itu bahasanya Allahnya bahasanya sama bahasa yang dipakai nabinya sama bahasa kisahnya sama menurut bapak menurut bapak menurut bapak Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya menciptakan orang arab pak dia tidak menciptakan orang jawa orang sunda orang papua dia gak tahu pak bahasa papua misalnya nih kalau ada orang papua atau orang jawa ngomong gusti Allah singduin yang suargo dia gak mudeng ya pak ya dia harus pakai bahasa arab begitu pak iya dia gak paham orang bali begitu kenapa bapak harus doa dalam bahasa yang bapak tidak mengerti pak saya tanya di dalam quran kan dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya negeri mekah pemilik keabah berarti dewa lokal kan pak saya tanya kenapa kok Allahnya bapak tidak bisa berbahasa seluruh dunia pak seperti dikatakan dalam kisah para rasul ada ada tanya gak yang dewa lokal itu tulisannya kamu baca dong Tuhan negeri mekah pemilik keabah siapa sih Tuhan negeri mekah pemilik keabah coba di anubu ada gak yang secara ekspresif mengatakan bahwa Tuhan negeri mekah bapak muslim gak pak saya muslim bu pernah baca quran ya pernah tapi tidak ada terjemahan Tuhan negeri mekah ya itu pemilik coba dibuka dulu qurannya kira-kira secara ekspresif ada gak ya bukannya yang universal gitu kita buka dulu Tuhan negeri mekah pemilik keabah berarti orang-orang yang ada di mekah jangan dimatikan dong maksudnya sebelumnya dia mau dimatikan kini tanya dulu kepada bu sofi itu memang ayat itu memang kalau memang ada Tuhan negeri mekah itu dulu siapa kan gitu dalam rangka Allah itu meyakini siapa Tuhan negeri mekah ya Allah kan gitu mau menyebut Indonesia Indonesia belum hadir ya kan mau menyebut Indonesia Indonesia nya belum ada dan ayat itu turun kepada orang yang berada di mekah lalu gimana caranya misalnya mau menyebut Tuhan nya negara Indonesia Indonesia nya belum ada bukan bukannya dan jangan lupa juga di dalam Alkitab Tuhan mengatakan Yahweh Sefaot Pak tau gak artinya Yahweh Sefaot Tuhan alam semesta dan jangan lupa juga ayat yang mengatakan Tuhan semesta alam loh Tuhan semesta alam kenapa Bapak harus berdoa dalam bahasa Arab kalau berdoa dalam bahasa lainnya iya kan 691 dong halo apa Pak jawabannya Pak tadi Pak kenapa Anda berdoanya dalam bahasa Arab kemudian bacaannya harus dalam bahasa Arab Anda melakukan apa-apa nikah juga harus dalam bahasa Arab mengucapkan syahadat dalam bahasa Arab kenapa Pak kok ada suaranya ya halo cuman ayo Pak jawab pertanyaan simpel silat apa-apa 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 konong lagi itu pertanyaan iya karena nabinya nabi kami itu berbahasa Arab dan bahasa nanti kalau kita meninggal pakai bahasa Arab di syurga pun bahasanya bahasa Arab kok bisa Tuhannya sama bahasanya nabinya sama ya nanti bahasa di syurganya sama justru yang harus dipertanyakan itu adalah atidak ibu Tuhannya orang Ibrani saya tanya saya tanya Musa itu orang Yahudi jadi kenapa dia harus berbahasa Arab Pak apakah Musa berdoanya pakai bahasa Arab enggak nabi Ibrahim bahasanya bukan Arab nabi Ibrahim bahasa Arab Nabi Musa bahasanya Ibrani nabi Isa bahkan Injil yang kata mereka Injil itu sudah sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa hilang bahasanya justru itu yang kamu Anda pertanyakan kok saya pertanyaakan orang Tuhan saya berbagai bahasa waktu Tuhan Yesus datang sama saya dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia padahal Tuhan Yesus misalkan enggak mungkin misalkan nih Yesus Yesus 2023 nanti misalkan turun ke Indonesia Pak roh kudus itu bicara sama saya pakai bahasa Indonesia ayo bahasa di awal juga ya enggak dia pakai bahasa Indonesia bahasa Dawa juga mungkin mungkin berkumpul kabarnya api api-api dengan rata kok kene lho 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 pak kenapa kenapa enggak mungkin Tuhan bisa berbagai bahasa pak ngomong dengan orang Yunani bahasa Yunani kenapa enggak mungkin masih mau meladeni cengengesah nyasipak munyiri si emosi kita enggak punya waktu emosi kayak gini lagi pula lagi pula kelihatan Bapak itu bukan mencari kebenaran Bapak itu udah isinya penuh yaitu 100% kalau yang namanya dari Al-Quran 100% pasti firman Tuhan pasti benar kemudian biarpun andai kata ditunjukkan salah pun pokoknya enggak bisa salah salah juga enggak salah karena gini Pak karena gini Pak pokoknya yang lain bener bener cari salahnya mana bisa begitu itu namanya Bapak tidak mencari kebenaran kenapa Bapak bilang Syafuddin Ibrahim bisa bertobat karena orang itu harus mencari kebenaran bukan Bapak udah disi Anda mau enggak menerima kebenaran Islam mau enggak loh dia pasti salah memang betul kalau tunjukkan berarti Anda enggak boleh malam tunjukkan 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 kalau siapa tunjukkan kalau benar oke silahkan Bapak tunjukkan oke oke dua menit jangan dipotong enggak 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 apa-apa lima menit sepuluh menit juga oke begini Pak Islam misalkan Nabi Isa misalkan Nabi Isa misalkan turun ke dunia nanti 2023 dia enggak mungkin berbahasa enggak mungkin ngerti kepada bahasa Indonesia gitu karena dulu belum ada Indonesia belum ada saya sudah ketemu namanya itu enggak pelopon kalau berbagai bahasa saya kasih Bapak hadisnya ya dimana ketika Nabi Isa mengutus murid-muridnya tidur mereka dikarunian pagi-pagi bahasa-bahasa baru itu sama dengan yang dikisah para rasul mereka bicara dalam bahasa-bahasa roh atau bahasa-bahasa baru yang kita sebut Rosolalia jadi kadang-kadang ketika kita berdoa di dalam roh kadang-kadang saya pakai bisa bahasa Jepang kadang-kadang bahasa saya itu ketika kita berdoa di dalam roh kadang-kadang bahasa China kadang-kadang bahasa Hebrew Pak jadi kita menggunakan kados dan sebagainya itu ada Hebrew di situ nah Bapak pernah pengalaman kalau Bapak baca yang namanya Isik Abla ini orang muslim Turki Pak ketika dia datang ke satu persetuan doa pada waktu itu jemaatnya berbahasa roh di situ dan dia mendengar dalam bahasa Turki jadi dia mendengarnya dalam bahasa dia sendiri dalam bahasa Turki ketika dia selesai berdoa dia datang ke pendetanya dia tanya kamu kok bisa bahasa Turki katanya kamu tadi ngomongin aku begini-begini dalam bahasa Turki pendetanya bilang saya gak bisa bahasa Turki katanya tadi kamu ngapain tadi saya berbahasa roh katanya jadi itu kalau bapak ngomong ini secara secara logika aja Tuhan gak bisa berbahasa lain itu secara logika terbatas pengetahuannya perlu belajar perlu diisi gak lengkap orang 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 Jawa bu orang Arab alam maha mendengar alam maha mendengar alam maha mendengar alam maha mendengar kemudian dia mendengar orang Jawa gak bisa ngerti itu ada penerjemah malekat penerjemah dari bahasa Arab bahasa Jawa ke bahasa Arab jadi bapak kalau ngomong malekat terjemahkan salah satu yang bisa kemudian diterjemahkan ke Tuhan gitu ya justru itu keistimewaannya bahasa Arab bahasanya satu nanti kalau meninjau itu bahasa Arab jadi ada malekat yang perlu dipercayakan bapak percaya dongeng malekat 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 penerjemah ya misalkan nabi google misalkan ya misalkan ya nabi muhammad turun ke Indonesia dia akan mudah berkomunikasi dengan para penghaf penghafal penghafal Al-Quran para penghafal penghafal bahasa Arab dan silahkan kalau misalkan Yesus datang ke Indonesia orang Indonesia 80-85% musim itu hanya menghafal Al-Quran kalau diajak ngomong bahasa Arab kagak ngerti orang pilot di udara lagi ngomongin apa mereka pikir itu doa dalam bahasa Arab padahal orang lagi ngomongin apa ngomongin cuaca ngomongin udara lu pikir itu doa semua doa misalkan Yesus berbicara pada waktu Allah berbicara Yesus nggak ngerti terpaksa bahasa syarat terpaksa bahasa syarat tapi sama-sama nggak ngerti gitu tapi tidak ada satupun dengarkan dulu tapi tidak ada satupun Injil di Indonesia ini yang memakai bahasa berani nggak ada sedangkan Quran persis sama yang dipakai oleh Muhammad pakai bahasa apapun boleh Yesus itu Tuhan sama-sama itulah bedanya dengan Al-Quran kalau di Al-Quran beda karena Al-Quran diturunkan oleh Tuhan negeri Mekah Pak Bisa Bantu jawab Pak Munir bisa bantu jawab saya bantu jawab dulu ya kenapa harus berbahasa Arab karena itu memang tuntutan dalam Al-Quran dalam Al-Quran sendiri mengatakan sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan agar mereka dapat pelajaran Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada dibengkokkan yang tidak bisa dibengkokkan jadi kalau seumpamanya kita karena bahasa Arab ini adalah bahasa syiar pertama Rasulullah Muhammad sallallahu alaih wassalam makanya kita harus belajar berbahasa Arab agar kita tidak mudah dibengkokkan dengan terjemahan begitu Pak betul yang pertama Ibrahim lalu bukan energet share screen ya itu tadi Quran surat Azumar ayat 27 sampai 28 oke sekarang aku mau buka surah Ibrahim bisa share screen tidak satupun Injil di Indonesia ini yang memakai bahasa Ibrani ini Pak Tuhan itu bisa mendengar dan berbicara karena satu kata bicara apapun iya iya Allah berbicara apapun semua orang dari segala bangsa bisa mengerti dalam bahasanya masing-masing Pak itulah Tuhan itulah Allah kenapa Bapak harus berbahasa itu supaya gak bisa dibengkokkan karena supaya Bapak gak terlalu ngerti jadi kalau kata Bu Sofi itu nunjukin bahwa ini salah 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 kayak kayaknya kayaknya kata yang aku percaya itu aku beda yang Bu Sofi ya jadi aku percaya udah jamannya terbuka udah jamang keterbukaan bahasa orang bisa belajar makanya dengan belajar itu kan ditunjukkan mana yang salah mana yang benar tapi Pak Munter masuk yang tunjukkan siapa 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 aja bisa dong kan bahasanya makanya Pak Pras misalkan ada lima orang satunya Jawa satunya Madura satunya Sumatra satunya Manado Yesusnya bahasa Ibrani misalkan kan gak mungkin berbeda dengan bahasa Bisa dong Tuhan saya bacain kisah Rasul 2 saya bacain kisah Rasul 2 di mana roh kudus memberikan namanya karunia berbahasa roh saya bacain kisah Rasul 2 sekarang buka dulu surah Ibrahim ada yang bisa buka gak ini Ibrahim 4 aku gak bisa udah mental adik kursayan terus gimana kalau gak bisa buka yaudah disebutkan aja bu jangan pakai web lagi aku aku udah jera buka buka web itu jangan pakai web ya dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka maka Allah menyesatkan siapa yang dia berhendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia berhendaki sekarang aku tanya berarti berapa rasul yang diutus menurut nabi muhammad ada berapa nabi dan berapa rasul yang diutus sesuai bahasa kaumnya ini banyak seperti yang saya bilang tadi Ibrahim berbahasa alam baik apa bahasa alam terus berbahasa setiap kaum kata Allah Bapak diutus rata masing-masing apa muncul Abraham itu bahasa akadiyah mix the Hebrew Abraham itu keturunan ever dia berbahasa ever makanya disebut Hebrew atau abiru ada kesamaan dengan bahasa akadiyah betul intinya kitab-kitab bahasa asli nabi itu ada berapa nabi yang diutus diutus oleh Allah yang diutus oleh kami tadi ada berapa banyak 25 yang wajib kita imani 100 yang wajib kita imani 25 nabi pak iya cuman ada 25 nabi dan tempat orang rasul nabi pak yang menurut bahasanya masing-masing iya kenapa harus berbahasa saya tanya ya ini kita berada di zamannya nabi muhammad yang berbahasa arab gak bisa jadi pertanyaan anda itu Allah mengatakan menurut nabi dan rosul menurut bahasanya masing-masing bahasa kaumnya jadi orang jawa harus ada orang cina ada nabi musa diutus ke israel bahasa jawa kan gak mungkin nabi isa diutus kepada nasrani berbahasa jawa semua nabi yang diakitam itu adalah orang israel makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa yahudi kok siapa bilang semua nabi itu dari israel berarti ibu kalau keselamatan cuma ada di israel berarti ibu gak teramat soalnya ibu bukan bangsa keselamatan datang dari bapak ibu dari israel tapi matius 15 tapi matius 15 20-28 itu akan turun nabi tapi bukan lagi dari nabi nabi dari israel nah ini kayaknya pak bis itu lebih cerdas tapi matius 15 28 eh sorry ya itu tidak akan diutus lagi seorang nabi di di saya mutu dulu pak menir nya silahkan pak pesido berdialog kalau menurut kamu tidak ada nabi nabi terakhir itu yahya setelah itu tidak ada lagi nabi tapi kan dinebuatkan ada nabi tapi dinebuatkan ada nabi lagi tidak tidak ada nabi Yesus mengatakan di dalam perumpamaan Yesus mengatakan dari dulu Tuhan bicara lewat nabi-nabinya tapi di zaman akhir Tuhan mengutus anaknya kata Yesus dan ini dikonfirmasi oleh surat Ibrani kalau Bapak baca Ibrani 1 ayat 1 dikatakan pada waktu zaman dulu Tuhan bicara lewat nabi-nabinya tapi di zaman akhir Tuhan bicara lewat anaknya jadi yang terakhir dari anak anak-anak sendiri kalau kita bicara bicara malaikat pun anak-anak Tuhan oh beda pak Yesus itu mempunyai gelar the son of man and the son of God jadi ada banyak anak-anak Allah pak tetapi yang disebut sang anak Allah itu cuma satu yaitu Mesias ada banyak anak-anak manusia pak saya juga anak manusia Adam anak manusia tetapi sang anak manusia itu adalah gelar Mesias pak Bapak tau gak definite article de kalau bahasa Inggris de de book misalnya kalau Bapak bicara book oh banyak-banyak buku bisa buku apa aja buku bacaan buku dongeng tapi kalau de book itu spesifik pak itu yang membedakan definite article kalau dalam bahasa Arab itu al tau ya al ada alat al-uza al-manat al-lah itu spesifik pak dewa lah dewa alat ya dewa uza dewa manat di ulangan di ulangan itu ya kan itu ulangan itu kan nubuatan itu buku ulangan 34 ayat 10 ulangan 34 ayat 10 sorry bahas apa dulu nih bahas tadi yang nabi nabi tadi bahasa apa bu rasulnya baru masuk nah ya makanya Bapak dengerin dulu kita tadi mempertanyakan mengapa kalian katanya hanya bisa bahasa Arab karena akan diturunkan dalam bahasa Arab lah taurat diturunkan dalam bahasa Yahudi dan Aramai injur diturunkan dalam bahasa Yunani dan para murid Yesus kalau kita baca di kisah rasul berbicara dalam semua bahasa dunia namanya bahasa roh atau gurusulalia kalau bahasa roh gimana bahasa roh itu gimana bu kalau orang sudah katanya di nah makanya yang terima roh kudus kita tanya nih karena untuk menerima jangan kesana dulu sekarang saya mempertanyakan Quran mengklaim Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan negeri mekah pemilik keabah apakah itu sebabnya pak karena dia adalah dewa lokal maka dia hanya bisa berbahasa Arab sudah saya sebutkan tadi alasannya di Al-Quran sendiri menyatakan seperti itu di As-Sumar supaya kenapa diturunkan dalam bahasa Arab ya kan bahasa Arab diturunkan dalam bahasa Arab tidak karena bahasa Al-Quran ini adalah bahasa pedoman yang tidak mungkin akan ibaratnya bukan tidak mungkin sih yang tidak kalau dijadikan kitab kalau semuanya didetailkan secara sedetail-detailnya mungkin enggak satu musap seperti sekarang ini di As-Sumar saya enggak di luar saya enggak punya datanya tapi yang saya tahu itu di As-Sumar ayat 27-28 ada yang bisa share screen bantu enggak soalnya saya lagi di rumah teman ini saya enggak ada bawa data nah inilah bedanya Tuhan di dalam Alkitab Tuhan kita itu bisa berbagi bahasa kenapa Tuhan Bapaknya di bahasa Arab berbagi berbagi bahasa seperti apa Bu masalahnya itu kan terjemahan aja loh kok terjemahan saya itu ketemu Yesus berbahasa Indonesia itu kan ibaratnya testimoni Anda sebagai orang ada apa saya sebagai sebagai orang orang yang tidak percaya orang Amerika orang Turki orang Lebanon orang Arab orang Arab yang sudah masuk Kristen ketika ketika Tuhan bicara Tuhan kadang orang 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 ngomong sama orang Amerika ya kan dini Bu ya Quran itu kan ditulis dalam bahasa Arab kan karena kan Quran itu ditujukan kepada masyarakat yang berbahasa Arab waktu itu kalau misalkan diturunkan kepada orang Indonesia tentunya bahasa Indonesia karena pertama kali Quran itu turun munculnya di Arab Allah kan memilih orang nabi yang berbahasa Arab karena masyarakat di Mekah itu belum Pak belum ber Pak Taurat itu juga dalam bahasa Arab aslinya dan sedikit dalam bahasa Arab dibuang ke pembuangan kitab Daniel kitab Ezra itu ada sedikit bahasa Mas Nur juga ada bahasa ramaiknya enggak masalah buat Tuhan Pak bahasa itu enggak problem buat Tuhan Tuhan bisa ngomong bahasa apa aja bahasa Jepang bahasa apa itu bisa aja ngomong Idil Pak itu bahasa Yunani Pak dan Tuhan ngerti Tuhan ngomong kita pakai bahasa Indonesia Pak sama orang Indonesia jadi udah pernah ketemu Tuhan Ruh Kudus hanya bisa bahasa Arab gitu loh yang saya katakan ibu udah pernah ketemu Yesus Pak saya tanya ya kenapa kok syahadat musik pakai bahasa Arab sholat pakai bahasa Arab bapak doa pakai bahasa Arab saya tanya sama teman-teman saya lu kalau doa pakai apa bahasa Arab lu ngerti artinya kagak dan beberapa yang dia gak belajar sama dong kayak Pak Munir Pak Munir kan juga gak ngerti sekarang kan udah banyak tuh sekolah-sekolah Arab kan dia bisa belajar dia bisa mempelajarkan anak di Google pun ada banyak di website juga udah banyak di website saya juga bisa nyanyi kut-kut saya gak ngerti saya udah bilang saya bisa nyanyi kokorono tomo Pak dalam bahasa Jepang artinya ngerti gak dikit-dikit ngerti tapi arti sebenarnya gue kagak ngerti yang penting gue bisa nyanyi kokorono tomo mau apa semua kalau jadi gini kami oleh Nabi Muhammad diperintahkan untuk mencintai orang Arab karena tiga hal karena aku adalah orang Arab Al-Quran berbahasa Arab dan perkataan penduduk surga adalah dengan bahasa Arab jadi kita ini nanti gak rapat karena semuanya bahasa Arab kalau saya bisa buktikan kalau saya bisa buktikan bahwa bahasa Arab adalah turunan dari bahasa Nabatea abad kedua Bapak mau apa aduh intinya bahasa Arab aku gak tahu Ibu Nambu Repensi dari mana adalah turunan dari bahasa Nabatea dan kita temukan prosesnya abad kedua Bapak mau apa iya berarti kan bahasa itu kan turunan ya artinya bahasa Adam Adam bahasa apa ya pertanyaannya kan disitu siapa yang pernah ketemu Adam nah sekarang jangan ke Adam Adam dulu lah kejauh iya kan Adam kan yang pertama terus siapa yang tahu bahasa Adam Pak namanya itu bahasa Eden tau gak Bapak bahasa surga itu bahasa apa namanya bahasa Adamik Pak kita gak tahu tepatnya Adam berbahasa seperti karena dari situlah itu turunan akhirnya berubah-ubah gitu loh karena di dalam akitab kita di kejadian sebelas bahasa manusia di menara Babel Bapak pernah dengar ceritanya gak itu ya gimana ceritanya ngomong aja bu gimana cerita aku yang lain aku capek kalau ceritain kejadian sebelas saya kan beritakanlah injil kepada semua mahluk bu tadinya itu saya cerita ya tadi berbicara dalam satu bahasa kemudian di kejadian sebelas kalau Bapak baca itu bahasanya dipecah sama Tuhan di menara Babel namanya Babel atau terjadi kebingungan manusia tidak bisa saling mengerti dan terpecah menurut bahasanya masing-masing baru mereka mulai terpisah-pisah nah itu kan turunan oke bu oke bu meskipun ya bahasa Yunani yang ibu bangga bangkakan itu meskipun bahasa Yunani bahasa Yunani bahasa saya bangga Pak Tuhan saya itu bisa bahasa sangat sekerta sekalipun Tuhan saya bisa mau apa iya tapi bahasa itu minim gitu digunakan saat ini orang Yunani misalnya saat ini tidak berbicara dalam bahasa Tuhan saya kagak masalah Pak Tuhan saya bukan cuman bahasa sangat sekerta bahasa kalbu dikatakan bahasa tetesan air mata Tuhan saya tahu bapak baca Alkitab intinya tidak seperti bahasa air mata kita dia itu menampung di dalam tidak usah ngomong dia tahu bahasa kalbu orang Yunani ada tidak mungkin berbahasa pelacoran sekarang atau arithopeles saat ini kan bahasa Arab itu kan digunakan sama bapak tahu nggak kalau orang Yunani itu masih ada bapak pernah Yunani nggak orang Yunani yang deket Yunani sana orang Yunani itu masih ada pakenya bahasa Yunani walaupun beda dikit sama orang Yunani masih ada sampai sekarang aduh dia kagak tahu si Thanos coba panggil si Thanos yang bahasa Yunani nggak mungkin bu Sofi nggak mungkin bicara pelatok Bapak ini benar-benar menyalakan api roh kudus bu Sofi bu Sofi bu Sofi bu Sofi lihat deh lihat deh kita lihat ya sesuatu yang mengkultuskan sesuatu cipta atau sesuatu yang adalah sesuatu yang berasal dari manusia di dalam alam ciptaan itu apa apakah dari Tuhan tidak ada yang boleh dikultuskan yang dikultuskan itu cuma satu Tuhan itu sendiri hanya Tuhan yang dikultuskan kalau Bapak nggak boleh diapa-apain itu kayak mantra kayak kebiasaan daripada bangsa saya ya Pak sudah haji ya sekarang Murtad ngomong ya dulu gue kagak ngerti tuh kalau doa suruh pakai bahasa Arab lo ngerti hatinya kagak habis gue tahu artinya gue bingung kan gue doanya mau lain kenapa gue udah didoain itu padahal nggak sesuai dengan hati nurani gue sekarang gue kalau berdoa bisa sama seperti kita bercakap-cakap dengan Bapak kita ngerti pun tingkatannya tingkatan SD dimuliakan dikultuskanlah namamu ngerti aku ketika aku bicara gitu Tuhan tahu nggak Tuhan itu ngerti orang Tuhan bahasa kalbu aja ngerti lu kagak usah ngomong Tuhan itu tahu isi hati kamu kamu pakai bahasa Arab itu namanya baru rahmatan bil alamin yehova sebaot Tuhan semesta alam mengkultuskan suatu bahasa sebenarnya suatu lucu katanya Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan bil alamin katanya alam yang mana aja alam manusia dan alam jin sekarang gua tanya jin 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 semua itu apanya bahasanya pakai bahasa Arab gua tanya apa semua jin itu berbahasa Arab karena kan Allah mu tadi ngomong bahasa Arab bahasa surga sekarang jin itu bahasanya bahasa Arab kagak bahasa Indonesia bu bahasa Indonesia bu jin dan jun jin dan jun kan ada sinetron ya sekarang aku tanya sama muslim-muslim ada pak dani yang sering berkomunikasi sama jin tanya itu jin kalau komunikasi sama dia pakai bahasa Arab apakah bahasa Indonesia kalau jin aja bisa bahasa Indonesia lah kok Allah bisa hanya bahasa Arab kan gua bingung jadi ini yang ngomong Allahnya bisa bahasa Arab aja seperti siapa yang kita omongkan bahasa Al-Quran narasinya kan beda loh sekarang saya tanya bapak bisa bersyahadat pakai bahasa Indonesia kita pakai bahasa bahasa Arab dong karena kan kita sudah diajar pakai bahasa Indonesia ya kalau untuk berdoa kan bisa boleh kecuali sholat dalam bahasa Indonesia misalkan Allah Akbar Allah itu nggak bisa itu semua nggak bisa dipungkiri bahwa bahasa Arab itu mempunyai keistimewaan jadi ibu itu mau tidak mau harus 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 Bapak bersih karena ibu itu nanti juga akan memakai bahasa Arab kalau udah meninggal lalu dihakimi oleh malekat oh nggak mungkin saya sudah ketemu Tuhan Yesus Tuhan Yesus pakai bahasa Indonesia itu mau itu itu kepercayaan Bapak nggak bukan kemudian itu sesuatu hal yang lucu keistimewaan bahasa Arab keistimewaannya apa nggak ada jadi kalau untuk bahasa di akhirat itu kan kita kan kalau kenapa kita kan di yang hidup ibaratnya yang hidup itu kalau di dalam kubur kan rohnya semua roh itu kan dari Allah semuanya jadi kalau Allah berbahasa roh sama dengan roh ya why not kenapa tidak ya kan tapi untuk kita di alam manusia yang nyata ini yang sudah diturunkan pengajarannya melalui bahasa Arab seharusnya kita harus belajar bahasa Arab yang diluar kalau mau mengiman Islam ngapain Pak surat Ibrahim ayat 4 tadi saya sudah bacakan bahwa setiap kaum itu diutus Nabi dan Rasul masing-masing supaya mereka mengerti dalam bahasanya masing-masing makanya Nabi Bapak mengatakan makanya Bu selain yang ke Indonesia harus ngerti bahasa Indonesia yang mengajarkan yang mendakwa ke Malaysia harus berarti bahasa Malaysia kan ini agama ini kan disebutkan Bu Ibrahim ayat 4 mengatakan kami tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali dari kaumnya jadi kalau dia mau mengutus orang Indonesia sebagai dia mau menombatkan orang Indonesia itu dari orang Indonesia sendiri Pak Nabi-nya yang bisa bahasa Bapak baca Ibrahim ayat 4 kalau seorang Rasul pun kecuali dalam bahasanya masing-masing kan Rasul memang sudah ditutup Bu apanya ditutup iya rasul itu sudah ditutup untuk rasulatnya kalau dalam Islam enggak ada lagi Nabi iya Bapak tahu enggak ada berapa rasul Nabi yang diutus oleh kami sudah bu itu kan sudah diperceman dulu sekarang ini kita berada di jamannya Nabi Muhammad yaudah ibu beriman ada berapa rasul dan Nabi yang banyak aku udah bilang ada 25 Nabi yang wajib kita imani 124.000 Nabi kita harus imani untuk motivasinya kepada ibu sekarang aku tanya tadi kamu harus mengimani 25 Nabi termasuk Nabi Zakaria dan Yahya Kembaptis lah kok kamu enggak di baptis jadi untuk tidak melebar kita kembali ke bahasa tadi kesimpulannya bahasa Arab itu adalah bahasa yang mempunyai apa ya istimewaan bahasa Arab itu menjadi bahasa istimewa dengan memahami bahasa Arab maka dapat mengerti isi kitab suci kalau bahasa Arab itu istimewa maka Torah dan Injil itu akan ditulis dalam bahasa Arab bagaimana orang orang Yesus orang Ibrani kok masa nanti apa kata mereka kan gak ngerti kan gitu Allah itu menurunkan Nabi menurunkan kitab itu sesuai dengan makanya masyarakat pada tadi kami berkata tidak mengutus orang pun kecuali kaum rasul dari kaum nya Pak sebentar keistimewaan sebentar saya mau tanya sebentar keistimewaan bahasa Arab apa coba kita kalau bahasa Arab itu menjadi bahasa Al-Quran dengan memahami bahasa Arab maka dapat mengerti isi Al-Quran itu sebentar saya tanya sebentar Bu Sofi kemudian penumahnya orang Islam Pak ya gini sekarang saya tanya kan keunggulan bahasa Arab itu dengan bahasa itu kan tidak hanya apa ya sebagai bahasa agama kalau di Islam tapi bahasa Arab itu kan mempunyai apa ya orang yang ngerti bahasa Arab pada murtad Pak sebentar Pak aku tanya sebentar ya Bapak kan tadi pertama bilang ya statement Bapak pertama mengerti bahasa Arab maka mengerti Al-Quran saya cuma tanya satu hal ya Bapak tahu kan ya kalau orang mau sekolah ke luar negeri itu akan di test tufelnya pada waktu seorang Indonesia belajar bahasa Inggris dia itu ada level-levelnya Pak gitu ada yang bisa baca bisa ngomong bisa terjemahkan begitu baca buku ini gak ngerti buku itu gak ngerti sekarang saya tanya di dalam mengerti bahasa Arab juga sama gak Pak seperti itu maksudnya Bapak mengerti bahasa Arab juga bisa seperti itu gak ada level-levelnya seperti kita mengerti belajar bahasa Inggris bahasa Inggris kan ada level-levelnya sama ya oke sekarang Bapak belajar bahasa Arab sampai sekarang dengan profesor-profesor yang ngerti bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan memiliki sertifikasi dalam pemahaman bahasa Arab dia waktu menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Indonesia dan menerangkannya dalam bahasa Indonesia dengan Bapak tanpa mendengarkan mereka Bapak Baca sendiri ngerti yang mana Pak ya tentu kan ada perintah ikuti para ulama gak 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 saya gini jangan masuk ke perintah nah ini dia Bapak kan Bapak kan bicara soal perintah lagi jadi Bapak itu diindoktrinasi ada perintah itu Alkitab kami loh itu dipreksa dong bener atau gak faktanya gitu faktanya itu ternyata gini faktanya itu yang bener adalah orang S3 yang ngerti bahasa Arab dan bahasa Indonesia menerjemah bahasa Indonesia dengan sekelompok banyak orang Islam yang hanya mengerti sedikit-sedikit mereka punya terjemahan pasti lebih bisa dimengerti itu sudah menjadi sebuah fakta gitu betul ada ada salahnya gak kira-kira terjemahan ya jadi gak ada gak ada gak ada gak ada keistimewaan loh gini sebentar oke ada kesalahan gak bahasa Al-Quran itu tentu penerjemahan dari profesor pun ada kekurangannya tetapi dibandingkan dengan Bapak dengan dibandingkan dengan Bapak yang cuma bisa bahasa Arab sekedarnya kesalahannya lebih banyak pengertiannya di Bapak atau penerjemahannya itu ya justru itulah kesalahannya Alkitab Indonesia Alkitab Al-Quran selalu menyertai tek asli beda kalau misalkan cuma terjemahan aja gak ada tek aslinya lalu kalau kita kemudian akan ragu dengan tek itu kemana kita akan mencari perbandingannya oh Bapak salah berarti Bapak itu gak sebentar sebentar aku jawab aja Bapak itu salah Bapak berarti gak pernah tahu bahwa di kami itu lebih hebat lagi Pak Bapak baca bahasa Inggris sebentar dong Bapak baca ayat itu dalam bahasa Indonesia ya Bapak cuma tinggal klik langsung dari bahasa Inggris Bapak tinggal klik langsung dari bahasa Yunani kemudian Bapak mau tahu bahasa Yunani bahwanya itu bahasa Inggrisnya eh bahasa bahasa apa langsung ada interlinearnya dan setiap kata ada nomernya gak ada internet gak ada internet ada buku-bukunya Pak dari dulu itu ada LA itu sudah mengeluarkan Ibrani Indonesia Bapak itu gak ngerti Pak Munir saya kasih artikel ya bahwa ada orang Mesir yang Indonesia Yunani Indonesia Yunani Indonesia Indonesia Ibrani juga ada tapi belum ada gak di jaman Yesus ada gak perjanjian baru saya tanya lah ada gak ngomongin jaman Yesus perjanjian baru gimana Pak yang namanya Injil itu adalah kesabstian jangan kemana-mana Anda Anda jangan kemana-mana tuh emosi lagi tuh jadi gini kalau masalah terjemahan oke lah oke lah kalau buat teman-teman yang belajar kayak di Apologet tapi apakah yang kayak saya yang di kampung-kampung seperti ini sepamanya saya Kristen harus apakah harus mengikuti aja kalau sepamanya ada terjemahan salah kan gitu ini kan kita umum ini bukan bukan di Anda-Anda yang belajar memang khusus untuk Alkitab makanya di Al-Qur'ul sampai ke kampung-kampung tetap ada bahasa Arab jadi bisa bertanya ada bahasa kalau umpamanya di kampung-kampung yang jauh daripada laman kayak di Kalimantan seperti itu yang tidak ada aksesnya mungkin belum ada akses internet apakah dengan terjemahan bukan menghafal Alkitab kamu mengerti iman kamu gak percaya kepada sebagai Tuhan gak itu yang lebih penting bukan terus menghafal bahasa Ibraninya Yunaninya itu tulisan manusia kita kan gini kita tadi paralelkan pertanyaan Bapak Yansas oh kalau gitu kalau gitu kalau gitu ngapain kita membahas Alkitab kalau gak perlu Alkitab hanya percaya ada yang jalan atau Alkitab kamu itu bagi orang Alkitab itu bukan kitab yang jatuh dari langit seperti Qurannya Bapak akan asal percaya kita masuk sorga nih ngapain kita beriman kepada Alkitab Tuhan tidak 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 penting kamu tahu bahasa Yunaninya Pak yang kamu tahu pengorbanan Yesus Yesus mati Yesus adalah Tuhan itu yang paling penting jadi baca terjemahannya itu sudah cukup bagi iman Kristen karena kami mengalami Tuhan yang hidup bukan bukan teks teks Alkitab bagi kami firman itu baca satu orang santu sampai santu jadi kami ketemu Yesus bukan teks Alkitab nah itulah yang dipertanyakan orang pedalaman tadi itu itulah yang dipertanyakan orang pedalaman tadi apakah benar ini dari Yesus gimana saya cari perbandingannya itu yang dipenet yang dipenet dalam mana danya begitu sih ya pasti ada ini apa benar ini apakah sekedar doktrin ini gimana saya lahir baru belum baca Alkitab saya gak ngerti Alkitab pak bacanya kagak saya sudah lahir baru duluan karena memang pak baru saya baca Alkitab baru saya baca Alkitab ngerti karena memang sejarahnya sejarahnya Kristen sejarahnya Kristen yang saya tahu yang dulu tidak dikasih Alkitab hanya dengerin aja pas tahun abad abad pertengahan baru Alkitab itu bisa diambil di Islam itu lahir dari kitab yang turun sebentar Islam itu lahir dari kitab yang turun sebentar Islam itu lahir dari kitab yang turun makanya kemarin kita bahas kenapa Nabi Isa masih oe masih nenen diberi kitab karena bagi orang Kristen ya gereja ke Kristen itu lahir bukan dari kitab yang diturunkan kepada Isa apa gak ada kitab yang diturunkan kepada Isa kekristenan itu lahir dari peristiwa kebangkitan Sang Mesias selamat menikmati